Assalamualaikum 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 Kali ini juga keren banget Kita bakal mereksekusi Sebuah solois ya Dari semarang, genre nya pop? Pop jawa Mungkin agak kecampur sari Dan bandut-bandut modern sekarang Sekarang udah di daerah Gedawang Mantan Keren 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 banyak kipernya berarti kenapa gawang Oke kalau gitu pengen banget ingin tahu ya boleh kalau gitu langsung aja yuk kita kesana cek hidup yoi Assalamualaikum Assalamualaikum oke inilah dia Mas Iksan Naksi mantap dan juga teman-teman hero ya nanti kita bakalan ngobrol ngobrol bareng iya pastinya agak musisi top 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 Oh Raudi itu seorang arrangernya ya dong jadi dengar semua lagunya Mas Isan tuh yang garep dari awal Mas Jeffrey Wow kebetulan-kebetulan kepuasan-kepuasan nama recordingnya itu hero studio mantap keren itu konsisten dari dulu namanya ganti-ganti masih sampai sekarang ya sampai sekarang bro konsistensi berarti setia orangnya ya setia Mas Isan ya siap berkarya di musik udah berapa tahun Mas aduh berapa tahun ya jadi dulu sebenarnya musik itu kenal dari SMA iya cuma mulai awal-awal mulai cuma mulai-mulai masuk rekaman itu 2009 2009 Mas Mas masuk Semarang itu dulu awalnya di 99 musik 99 musik itu Oh senang-senang orang-orang waktu itu Mas Niko 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 Indra Sakti masih pop-pop dulu kan Oh jenisnya pop ya Melayu masih naik dulu ya tiga lagu empat lagu gitu sama Mas Jep Mas Niko tuh dulu tahun berapa itu tahun 2009 itu masih SMA enggak ya udah disini maksudnya SMA kan saya 2000 Aduh nyebut tahun tua nih ya Tuhan tua nggak usah disebut lah ya 2009 saya masuk kerja disinilah di Semarang gitu nah itu mulai cari studio-studio akhirnya nemulah itu Mas Niko itu tersebut musik nah terus eh sempet apa ya vakum lama terus mulai kita ketemu tahun berapa kita ketemu 2015 kali ya ya sekitar 15-14 nah itulah udah lama 25-14 udah lama dulu kamu udah umur berapa tiga puluh lima tahun udah kuliah itu baru masuk kuliah tuh berarti dari pop terus mengalami sekarang tapi sempet sempet enggak sempet pop itu garap disini juga sampai dua album cuman satu album iya tapi album-album ini yang kedua itu mini-album tapi keluarga gitu loh apa ya duet-duet gitu aja Oh fiturin 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 cuman lima lagu aja sih terus ada single-single ya Lur ya single-single terus kita garap cover-cover juga waktu itu ya berikutnya namanya juga udah Iksan nama tuh beda-beda beda-beda namanya ganti-ganti ini nyari jati diri jati diri padahal disana ini disitu ada jati diri udah jadi belum dari berapa 2009 udah mulai berkarir berarti bikin lagu sendiri iya hobi sebenernya bukan berkarir ya tapi ternyata keterusan iya cuma apa ya kalau karir-karir nggak ada karir kayaknya udah dua album loh selain bekerja punya ini kita musisi sempet tapi lagunya sempet ini sempet satu lagu dulu sampai rekam di ini tempat Ahmad Dhani saya Oh iya yang pop itu apa lagu saat semua tanpamu itu lah judulnya tuh adalah di YouTube lah cuma agak geli nonton video klipnya kayak ngedireks sana teman-teman Ahmad Dhani itu ada iya tim di soalnya syutingnya di studio Ahmad Dhani itu di Pondok Indah itu beto itu udah namanya RCM ya RCM satu lagu apa rasanya rasanya ngerasain yang kering ya pusing pusing bayarnya hahaha 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 iya luar biasa loh si Semarang yang 2016 itu 2016 berarti baru juga ya belum lama sih sempet ini juga satu lagu itu apa namanya launching di radio seluruh Indonesia juga waktu itu yang lagu itu ya pemutaran serentak sempet ikut label juga enggak sih tetap berarti produksi sendiri Oh ini sendiri ya Oh dari dulu ini ngeri kisahnya ternyata mana-mana panjang ya panjang panjang Oke sebelum ketemu Mas Jepri tuh itu udah ketemu sebenarnya tapi belum klik belum belum ini belum Intense live masih coba-coba masih coba-coba lu ketemu Mas Jepri juga berarti enggak sengaja ya gitu ya Iya nyari-nyari waktu itu nyarinya studio karena apa ya waktu itu inget banget pengen ikut kompetisi lomba cipta lagu anak waktu itu kan lucu kan tapi liriknya sih anak-anak cuma nadanya tetap orang dewasa Oh ada pengalaman lagu anak-anak tapi emang hobi nyiptain lagu masih berarti nanti boleh lah jeng jeng diciptain itu sedikit lah ya iya boleh 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 ini nih Iya jadi kak apa namanya kayak cerita-cerita tentang liriknya itu pengalaman pribadi apa gimana sama Isan bisanya langsung pikiran ada yang pengalaman pribadi termasuk Lali Rupa Eleng Rosso berarti nah itu ini lagu mulai masuk ke lagu yang ganti jendri oh gitu karena perpindahan jendri berarti memang dari pop terus pop terus ya terus pop Jawa sih ya lagu-lagu jauh juga itu kan sempet bikin parodi oh iya kebetulan teman-teman ini bener-bener support saya nih dari awal ini luar biasa makanya wah nih bener-bener ini kita kurang satu nih sebenernya siapa under grab Oh iya pandu ada di sini pandu lagi lagi di belakang layar videographer harus di belakang layar lagi kalau enggak bagus begini kita nih makanya ini satu-satunya gerbang musisi yang terkerja settingnya ini putih alami tapi kalau boleh tahu influencer siapa Mas dari dulu banyak sebenarnya jadi mungkin awalnya-awalnya dulu kan saya kan dari Lampung ya jangan langsung kepikiran kangen Ben ya nggak 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 jauh-jauh lagi nggak dulu awalnya kan emang dari kecil di cekokinya musik-musik dangdut orang tua Bapak Haji Romai Rama Mansur S gitu-gitu jadi sempet-sempet mulai ngenal band-band tuh SMP lah SMP nah itu selon seven dulu wuih langsung ngerlain skit influencer utama saya setelah setelah tapi kalau Mas Jepri siapa Mas arranger ini dari dulu banyak ya banyak ya karena dia konsisten lumayan dari dulu loh angkanya dulu loh dari dulu soalnya jaman-jaman kita nge-band ya jaman lantai jadi gaul kayak musik Iya karena musik kita nggak berhasil ya begitu kita aja lagu cuma satu-satu satu-satu judulnya satu selesai selesai Mas ayo jangan bikin satu ya satu ini sampai dua album loh kita lihat satu album tapi dua album yang dulu berarti sampai sekarang berarti lebih ya udah lebih yang yang peralian itu kan ini udah satu album yang Jawa ya mengarah ke Jawa itu juga pengalaman pertama nih arranger-ranger seperti aku ini berarti garep dangdut pertama ini kan metal kan rock metal pang pertama kali garep punya aku juga tuh oh ya sempet bingung sih tapi itulah hebatnya iya betul tapi semua genre dilalap deh paling anggal nih pas nge-garep maishan apa sebagian biasanya dari jendrenya kan beda banget pop atau dangdut ya pop atau pop Jawa sebenarnya sama-sama ini sih sama-sama susah gitu susahnya di menyatukan chemistry nya antara musik dan pembawa ininya membawa vokalnya jadi kan antara musik sama vokal kan harus saling ada chemistry jadi lagunya biar hidup ini suara-suara ini iya ideografer kita ya tapi ngomong-ngomong kita semua di sini udah vaksin dulu ya Iya iya dong keren-keren iya dong udah 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 masuk tadi udah tes peduli lingkungan apa lindungi 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 udah scan barcode udah udah aman kita di sini bisa masuk hero tapi ya tadi dari 2009 sampai sekarang udah ada berapa puluh ragu lagu kira-kira yang dikumpulin udah banyak itu 100 nyampe belum sih cuman yang album pertama tuh sekitar sembilan terus ada eh lima lagu yang itu yang apa namanya album ini tuh terus sempet kayaknya tiga album lho ya yang pop-pop bahasa indonesia tuh ketiga album kayak yang jawa itu tujuh lagu yang jawa yang itu dibuat tahun 2019 itu sebenarnya ada satu lagu andalan saya itu Semarang karena apresiasi saya untuk kota Semarang Oh apa tuh judulnya Semarang Semarang jadi 10 tahun saya tinggal di Semarang kan 2009 tuh saya mau jadi 2019 kan udah 10 tahun tuh jadi saya buat lagu Semarang dan sekarang banyak tuh yang pakai lagunya di Reels di tiktok oh iya ini cuman namanya beda masalah kan ikhsan aksi yang disitu itu Iksan Udin Oh dulunya Iksan Udin pernah Oh tapi udah udah saya perbaiki Oh udah diperbaiki bisa ya di spotify bisa Oh nama artis baru Oh Isan Sarga sebetulnya nama aslinya Iksan Udin ah sih karena biar kalau ikhsan Udin dikiranya orang Makassar saya pasti kalau kesannya ya ada jemboin jarannya itu nama iseng sebenarnya nama pelesetan dan akhirnya ketemu sekarang Isan aksi iya lebih nilai channel sebenarnya Oh ini mau ganti lagi loh hahaha karena udah rumayan repot juga ternyata bisa diganti ya bisa bisa-bisa Oh prosesnya ada tujuh hari kalau nggak salah jadi kita ngajuin sampai diubahnya tuh tujuh hari ya petikan lagu sendiri man kalau orang nggak bisa diubah nah ya kalau bisa saya pengen ngebah lagunya Noah dan terjadi bener-bener 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 gimana masih yang paling bener-bener punya chemistry Hah yang ini ya hebatlah pokoknya yang mungkin sekarang di yang mengalaman atau ini yang yang masih pengalaman ya lagu yang bener-bener bikin chemistry lagu tapi gue banget gitu tapi itu malah nggak dirilis sebenarnya Oh iya itu iya banyak lagu saya yang 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 dulu udah dirilis di YouTube cuma YouTube-nya ke takedown Oh iya blogger gara-gara pelanggaran pelanggaran biasanya belum banyak ngawur lah saya belum tahu belum tahu ya akhirnya apa namanya bikin channel akhirnya udah ngerti nah yang lama-lama tuh mau di-upload lagi udah hilang file-nya Oh wah sayang sekali ya kalau yang yang baru-baru ini mungkin yang berkesan lagu yang Lali Ropo ya Luria karena modelnya jadulnya apa nah sekarang kejadian mas bener mas lagu itu di tahun berapa tahun 2019 2019 sekarang itu bener akhirnya Iya memang tapi rilis 2020 nggak bisa ilang rasa itu nggak bisa ilang temen walaupun kalau dia sama yang lain sekarang Iya tapi Ayo udah pernah ngerasain ya oh iya Oh kebetulan modelnya pas gitu oh gitu ceweknya Iya 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 susu cerita penyataannya sebetulnya mas ini tapi cerita airnya itu dia cerita airnya hamil gak sih masih ada ah 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 kan nanti kan ada pak lawan gitu loh harusnya dibuat trilogi ya nah boleh tuh lanjut lagi tuh jadi nanti akan berdampak baik bagi airnya gitu loh bikin yang lanjutannya ini dia hamil toh hahaha yang tanggung jawab dateng superhero wah malah itu selalu terakhirannya menang iya iya nggak apa-apa diambil sama orang lain tapi yang akan nonton jawab kamu hör ah iyalah ya di maulanya gitu sih nah hahaha Mbak Sindi nonton ya ya기 kayaknya yang gini-gini dipotong diinikin ya tunggu itu mengatuh main potong akan menjadi kenyataan bila mahasiswa merealisasikan lagu itu ah hahaha itu adalah katanya kan omongan adalah lagi 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 yang terbak habis itu berarti langsung yang terbaru itu ya yang terbaru yang sama Mbak Yoanda ya ya bener baru kemarin baru rilis Emang apa ya kayaknya di 2021 nih agak-agak ini agak enggak begitu ini ya produktif produktif kemarin ngejar juga itu kekerjaan 2020 2021 akhirnya bisa rilis tanggal 27 kemarin dan sudah rilis silahkan yang mau nonton lagunya terbaru barengan Mbak Yoanda judulnya modus dipercaya terus disio-sio aja ini lagi-lagi kok semuanya mengarah Mas kayak gitu sengaja bisa tahu modelnya juga aja bener-bener sih rapopo yuk makanya itu saya tuh apa ya merasa nggak bisa lepas sama Heru tuh sampai jadiin talentnya mau iya ya udah ada aja kipok abis support banget itu tapi udah arranger ya kan studio tempat rekaman talent-talentnya juga kurang apa semua bisa ya gokil 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 ngeri 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 ada mas Daniel dan Lugraha ya dari Heru juga cuma ini kebetulan lagi sibuk nonton Spiderman lagi lagi honeymoon ini Oh lagi honeymoon udah nikah apa itu tuh udah nikah apa pacaran istilahnya ini ya kalau jaman di Oyo atau di Reddors jaman sekarang istilahnya kaktus kakak adik enggak satu punya lagu satu loh yang menurutku apa itu keren yang menurut kasih arranger nih abc abc ya itu itu sebenarnya bakul cambah itu menurutku lagu yang perlu di domrak lagi ya selagi itu ya bener-bener jadi waktu itu pertimbangan sebenarnya mau bikin klipnya tuh yang mana terus mendapat pendapat dari arranger tentunya bersama temen-temen akhirnya yang lari rupa ilang rosso itu yang dibuat video klip sama Semarang nah yang untuk abc sebenarnya lagunya personal banget tuh buat saya karena itu kalau tadi ditanya apa namanya yang yang apa namanya saya banget ya itu karena karena itu lagu waktu itu untuk orang tua saya Oh nah itu tapi ada untuk cintanya juga di lirik lebih menyatakan cinta bahwa seni sederhana saya hanya anak berkumpul cambah gitu berarti harus terima apadanya iya tapi kayaknya enggak mungkin kayak kalau itu masuk masih 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 masuk Iya kalau tadi terpaksa ya ini talentnya masih 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 berani sama air oke jadi iya masuk soalnya butuh talent cewek juga ini nah pas butuh talent cewek yang cantik cowoknya yang ya biasa aku asli ganteng 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 ya seluruh lempung kemarin nah masnya yang sederhana ya harus pas dengan chemistry lagu itu sih ya nggak usah diinikin lagi lah ini apalagi kalau modelnya ngambil ayub sama si diranya cocok ini saya bingung ya mungkin dari situ kan akan tumbuh chemistry sih mudah-mudahan percaya aja Tuhan itu adil adil yang ganteng biasanya pacarnya cantik tuh ya itu kan anak bakul kayu abc anak bakul jajan ibunya jual di pasar tapi kan anaknya sukses saya juga kan yang benar masing-masing kan ada ini kisah story masing-masing betul-betul sama-sama sukses Amin dan itu saya berharap kalau gitu kaya susah soalnya kalau nggak sukses ya oke balik lagi luar biasa deket-deket ini bakal ada garapan apa Mas ini kebetulan saya udah bertekad kemarin udah ngomong juga nih udah diskusi nih sama arranger saya ya dari 2022 nih saya mau lebih produktif lagi karena udah mempersiapkan ini ini juga sebenarnya ya materi sama jendrenya jendrenya pop jawa juga materinya udah saya siapin tinggal ini aja serain aja berarti materi-materi sendiri ya Iya buat lagu dari awal tuh memang berarti tinggal dikasih tinggal arranger makanya saya merasa kalau banget karena eh ini lulus saya ini ngerti banget nih rup lagu saya mau dibawa kemana tuh ngerti banget ya gitu loh Ruh lagunya mau dibawa kemana tuh tahu dia makanya mantap ya pasrain aja jadi emang semua itu bakal ketemu jodohnya masing-masing Iya bener walaupun nanti 50 tahun kemudian juga bisa jadi bisa peramal itu enggak nggak percaya peramal itu tapi bener peramalkan 10 tahun jomblo kan sekarang udah lebih loh pernah diramal pernah temennya ini katanya masa nikah di umur 45 Aduh jangan percaya peramal itu terlalu percaya sih makanya jadi beneran ya sugestinya sugestinya di lawan sugestinya mungkin ini apa nih Sidi nanti nikah dulu kemudian panas di sini oke tapi ini pasti dipotong nggak soalnya ini bakal masuk asli Semarang juga nyebab ini bahaya nih yang motong-motong tapi nggak aku sama Cindy friend-friend friend with ya ada benefit-benefit lelaki bayaran enggak apa-apa enggak apa-apa sementara sementara enggak apa-apa selamanya enggak apa-apa berarti 2022 2022 ini bakal produktif Insya Allah produktif ini udah dipersiapkan beberapa menteri tinggal nanti ya itu tadi mentahan genjering-genjering kirim karena sekarang domisili di Jakarta ya enggak sih tetap disini cuma tapi tetap balik sini lah ya balik seminggu sekali makanya kalau balik pasti sekali dua kali ke sini ini tempat healing saya aja 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 kan healing iya 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 Anjay Anak jaksel bro hahaha jujur iyo iya iya at least ya berarti selalu di Jaksel nggak tangerang-ngerang yang terangsi timayen sih kalau aku mau kesana juga kerja lu dimana BSD lu bukan Jakarta terlontek-lontek terlontak-lontak-lontak-lontak-lontak oke tapi enak nyaman di Semarang aku kenapa karena jadi ada sini wah udah ya nyaman aja gitu jarang ada keributan Oh jarang ada keributan iya dibongkar semua nggak boleh curhat sama temen jadi kira-kira bakal buat album di 2022 ini atau single per single per single atau mini kayaknya langsung deh mungkin cuman cuman ya keluarnya tetap satu-satu lah nggak tahu nanti eh bakal selesai kapan soalnya yang pengalaman yang pertama dulu sempet lama dulu ya hampir setahun karena ini sih sempet yang file-nya dihack orang Turki Oh ada cerita jadi soal bumi ya Mas Iksan itu kena ransomware walau ini kita kan online terus jadi servernya online nah kebetulan kena itu kena hai file mentahnya juga berarti kena ya semua semua data di hardis itu kekunci mereka minta tebusan sekian ratus dolar lancas buka akhirnya ya kita daripada bayar segitu banyak mending kita ulang aja waktu ulang 2019 2019 selesai di 2020 ya itu juga barengan sama albumnya si Putra ini dia tiga 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 ulang itu jadi orang kediri dia kan penyanyi dari Akademi tiga rekamnya di sini tanggung tanggungan habis produksi dia pulang ke Kediri data itu hilang bareng datanya Mas Iksan juga Oh akhirnya merek ia yang ada di hadis itu kurang semua hacker itu harus sekarang kati Oh iya 10 besar kati dia siapa Mas apa Mas utra-utra untuk 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 Wah harus di ini ada kita teman hacker namanya septa green dia bisa janjani ini orang turgin turunan kiri Oh ini mau ini ceritanya sedikit tanya-tanya tentang yang video klip terbarunya yang kalian nulis sendiri Mas Iksan ini lirik Iya itu awalnya dulu terinspirasi dari bakterk saya agak unik emang ya saya emang suka judul-judul unik gitu loh kayak yang lalu rupo ilingroso ya kan terus yang yang terbaru ini dari bakterk saya lihat pas berangkat kerja itu bagus jadi judul lagu ini bagus gitu nggak taunya kebetulan dari manajer sementaranya Yohanda ya kan Hai anjay apa milinya Mbak Yohanda Buar jadi katanya karena gede Gede pemikirannya semangatnya ya pemikirannya luar biasa gede luas dan Wah ngeri ya tapi jadi sesuatu yang lebih yang lebih besar banget belumnya ini pak manajer itu presentasi dulu kan kesini ini aku ada penyanyi gini 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 gede pokoknya nah gitu kan akhirnya itu karena project sebelumnya hahaha ternyata gede semangatnya kita ya gede gitu terus akhirnya Mas Iksan Oke lah ini semangatnya Oke langsung diajak Mas Iksan tapi itu emang suaranya bagus juga sih kalau ketawa aja hahaha udah kayak ini falset pertama kali saya bikin lagu duet yang cendri ini cendri apa namanya pop jawa ini agak sulit sebenarnya awalnya ada cinlock itu disitu nggak ada oh nggak maksudnya sama yang video-video yang ini ini mungkin nggak tahu nih yang modelnya saya nggak tahu ya bukan penyanyinya bukan penyanyinya enggak profesional profesional kalau modelnya pro lho pro juga katanya sayang ini talent waktu koreo video klip pas ke kanannya antara penyanyi cowok dan cewek tuh enggak enggak bisa deketan gitu oh iya itu karena ada sesuatu magnetnya bertawanan oh padahal ya harus nggak apa-apa iya entertain walaupun julti matung hahaha kue newani turun jobo yoh itulah hahaha tadi merestui kan ya merestui support dari istri asal nggak pegangan iya ada ada ininya Oh ada tentuannya kalau ya ya udah udah berarti pakai plastik aja oke luar biasa terus kira-kira harapan kedepannya apa Mas iksan terus juga masih beri harapannya tentunya ya tetep terus berkarya tetep tapi ya bisa semangat kolaborasi gitu amin depannya emin maju-maju bareng amin yang penting kita ini ya semakin kedepan semakin banyak relasi semangat temen bener-bener itu kalau itu kan penting ya syukur-syukur nanti naik satu naik semualah bener-bener bisa kompak dan aku mau penasaran loh ini mau ya ref boleh jering dong Atau mau buatin sedikit lagu jeng-jeng gitu kan Oh iya ada jeng-jeng jreng kita adalah pasukan wani mati wedding light hahaha ada gitar nih ada gitar ada dong coba yang ini nih coba ini boleh boleh Wah itu yang asyik tuh kayaknya itu itu jeng-jeng pernah pakai loh hahaha masih baru ngulakannya nah ya tuh 750 yang mana lur kamu udah yang gitar gitarin lagu-lagu berarti lagu yang yang baru aja yang baru yang baru boleh waduh harus duit sebentar ya Oh yang ini karena ada di Ayo kan jadi lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu-lalu aja boleh-boleh-boleh aja aku masih apa enggak dibilangin mas spesial buat siapa gitu buat waduh ini lagunya buat Cindy gitu Mas Oh iya ya Cindy Mas aku yang bilang Iya masa dengbil spesial dari Mas Aib buat di Cindy iyaauw lalurus bro sama suaramu lah Rahisa suaramu itu F-crash minor 17 26 suara pembehandu podo ketinggian ya ketinggian ya ah si ru Aku lali rumpo, nanging, iseng, eleng, rosok Rosoloro, merkembal, tinggal ke lungo Aku lali rumpo, nanging, iseng, eleng, rosok Rosoloro, merenggo, sia-sia Nah, sailing jaman semono Yang mau kepoin lagu tadi ada di Youtube-nya Di Iksanaksi, ada ad-nya dong Kalau di Instagram-nya? Instagram-nya at Iksanaksi juga TikTok-nya? TikTok-nya? Oh, nggak ada Ini berpotensi lagunya Soalnya kayaknya kalau di live TikTok itu belum ada band gitu loh Musisi ya, jarang ya? Bikin, apalagi musik-musiknya gini nih Jadi gampang diingat Apa media kita besok di TikTok aja Lebih rame kan? Iya, di Youtube sedikit yang liat Jangan gitu Maaf ya Oke, terima kasih sekali lagi buat Mas Iksan, Mas Jeffrey Waktunya Dan juga ada Mas Pandu Iya, Mas Pandu di tengah kesibukan ya pokoknya ya Sudah disettingkan seperti ini Biasanya ngurusin jalan raya juga sih Gue ngeri banget Ngeri, ngeri, ngeri Sambil ngelepok Dan juga keren banget udah disediain tempat yang sekeren ini dan hero Mantap hero studio, keren Instagram-nya masih hero studio ya? Masih Jadi buat temen-temen kalau mau rekaman, mau buat lagu ataupun mau apa silahkan aja ya Yoi Konsultasi Konsultasi lagu, maksudnya bukan konsultasi yang lain Mas Jeffrey selain, apa namanya, arranger juga, psikolog Sambil ngelepok Kalau kita keren Ngeri, ngeri, ngeri Gue anak beri Hahaha Mas Jeffrey aja, lama nggak apa-apa ya? Ayo Belum apa Berarti aku belum terjelek Tapi dia konsisten main disini Apa? Konsisten ini Oh iya, bisa rekaman Iya Kalau saya usahanya Iya Oke, terima kasih sekali lagi buat temen-temen yang sudah support kita juga ya Di balik layar ada Bang Septa Woy, Septa Green Screen Mantap, luar biasa Penguasa Alam Banyumanik Yang mau endorse-endros Hahaha Silahkan Dengan follower 500 Eh, saya ikut, saya buding ya Woy Oke Ya, pokoknya kalau ada salah-salah kata, mohon maaf Cukai Oh iya Aku orang cukai, minumnya ini dong, ya sih Oke Saya cinta, gue cukai sebarang Iya Saya cinta plastik hitam Hahaha Oke, terima kasih sekali lagi Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Terima kasih juga buat apa namanya Yang sudah bisa buat nge-upload Oh iya, koneksi kita ada juga dia Iya, dan juga Septa Asli Semarang Yang bakal di-upload di sana nanti ya Pokoknya stay tune terus aja Kita Juga buat add sindika sindi Woy Aduh, sindi kayaknya tengeng nih gue Gine-gine-gine Juga temengah Terima kasih.